Kita beralih ke informasi lain sodara. Terintimidasi karena banyak pihak yang datang ke rumah. Orang tua salah satu terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki terpaksa berlindung di rumah kuasa hukum. Suratno, orang tua dari Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku takut dan tertekan karena banyaknya orang yang mendatangi rumahnya pasca viral film Vina. Karena kondisi ini, kuasa hukum meminta Suratno dan keluarga untuk tinggal sementara di rumahnya demi keamanan. Kuasa hukum terpidana Sudirman menyampaikan pihaknya akan berusaha menjaga dan memperjuangkan keadilan untuk kliennya. Lagi teman-teman tahu sendiri saya dalam kondisi sedang berada bersama teman-teman wartawan. Tiba-tiba Bapak Sudirman datang ke saya. Bapak Sudirman datang, kemudian banyak juga wartawan, dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini. Nggak usah mikirin apa-apa. Satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, yang telah bebas pada tahun 2020 lalu, menceritakan saat dirinya ditangkap. Saka Tatal yang saat itu masih berusia 15 tahun ditangkap. Di kantor polisi, Saka menyebut diperlakukan tidak manusiawi hingga akhirnya terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Andri, Dami, dan Eki. Sudah nggak kuat lagi. Sekarang kan dengar ada tiga orang yang DPO. Kenal nggak sih mas Akadu? Karena ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki atau Eki menyebut banyak kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan terjadi sejak awal penanganan, penetapan tersangka, persidangan, hingga kasus ini diambil alih oleh Polda, Jawa Barat. Menurut kuasa hukum, salah satu kejanggalan yang mencolok ada pada fakta hasil visum di Rumah Sakit Gunung Jati, hasil otopsi di Rumah Sakit Losarang Bayangkara Indramayu, dan hasil bunyi tuntutan jaksa dalam persidangan. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalam, bukan pelakunya. Kami salah tangkap atau bagaimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya, dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi, tidak ada luka akibat tusukan benda pajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban, yang dijemreng di persidangan, itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Sementara itu, Kompolnas mendorong Polda Jawa Barat untuk segera menangkap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai buron sejak delapan tahun lalu dalam kasus pembunuhan Vina dan Veki. Kompolnas juga meminta Polri segera merespons terkait penyampaian kuasa hukum terpidana soal adanya dugaan penanganan polisi yang tidak sesuai prosedur. Menurut Kompolnas, hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Vina bisa transparan. Mendorong Polda agar segera, sungguh-sungguh, sesuai dengan prosedur dan SOP untuk bisa menemukan dan menangkap. Agar ketidakpastian ada hal-hal yang selama ini terkesan, seolah-olah ditutup-tutupi agar segera bisa dituntaskan. Apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang un-prosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap un-prosedural. Polda Jabar telah merilis tiga pelaku pembunuhan Vina dan Veki. Ketiganya yaitu Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Meski belum diketahui identitas ketiganya asli atau bukan, Polda Jawa Barat juga menggambarkan ciri-ciri ketiga DPO. Tim Liputan, Kompas TV